Brahma Ariana tegaskan gugatan putusan 90 MK bukan demi Jegal Gibran jadi Cawapres. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, sekaligus penggugat putusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal batas usia Capres-Cawapres, Brahma Ariana mengungkapkan gugatan yang dilayangkannya bukan demi menjegal Gibran Raka Bumingraka sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Dia menegaskan gugatan terhadap putusan MK No. 90 PU21 2023 itu semata-mata demi kepastian hukum dan legitimasi pemilu 2024. Kepentingan saya cuma ingin memastikan kepastian hukum dan legitimasi pemilu 2024 agar tidak lemah dan semakin lemah, katanya ketika dihubungi tribunews.com, dikutip pada Kamis, 9 November 2023. Sosok yang akrab di Sapa Bram itu pun menjelaskan pula legal standing dirinya sebagai pemohon dalam gugatan tersebut yaitu sebagai anggota Komite Independen Pemantau Pemilu. Posisi saya selain sebagai mahasiswa, juga sebagai pemantau pemilu di KIP. Saya kira-kira yang mengenai independensi sebagai pemantau, ujarnya. Sebagai pegiat pemilu, saya sangat menjaga independensi KIP, sambung Bram. Lebih lanjut, Bram mengungkapkan ada tiga alasan utama sehingga menggugat putusan 90 tersebut. Pertama, dia menyebut ada frasa dalam putusan tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu soal syarat untuk dapat mengajukan menjadi capres-cawapres adalah kepala daerah yang dipilih lewat pemilihan umum. Dalam frasa, yang dipilih melalui pemilihan umum tidak menyebutkan secara spesifik pada jabatan pada tingkat apa yang dimaksud tersebut, kata Bram. Kedua, tidak tercapainya korum terkait komposisi hakim yang mengabulkan gugatan 90 tersebut. Komposisi hakim yang mengabulkan Ada sembilan hakim MK yang menyidangkan perkara tersebut, namun hanya terdapat tiga hakim MK yang menyetujui jabatan di bawah gubernur, sehingga amar putusan Akuo tidak mencapai korum persetujuan yang ideal, ujarnya. Terakhir, Bram menyebut adanya konflik of interest atau konflik kepentingan dalam putusan 90 tersebut. Hal itu, sambungnya, terbukti lewat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK MK No. 2 Tahun 2023 yang membuktikan mantan Ketua MK, Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Artinya, dalam putusan nomor 90 tersebut, sudah terbukti bahwa terdapat intervensi kekuasaan dalam prosesnya, tuturnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!